Tragedi wafatnya Saidina Hussein bin Ali di Karbala Ternyata menghadirkan sejumlah peristiwa misteri Mulai dari munculnya fenomena alam yang aneh Hingga hadirnya hal-hal mistis yang sangat menyeramkan Salah satunya yaitu kepala Al Hussein itu sendiri Bukan main memang Kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut Dikisahkan suatu hari pernah berbicara Dan saking misterinya Sampai-sampai hal itu membuat seorang pendeta Langsung bersyahadat di depan kepala Al Hussein Maka seperti apakah kisahnya? Berbicara mengenai tragedi Karbala Memang selalu mengundang perasaan duka yang begitu mendalam Karena pada peristiwa tersebut Putra seorang khalifah Ali bin Abi Talib Yang sekaligus merupakan cucu Nabi Muhammad SAW Wafat karena terbunuh Yang disesalkan dari tewasnya Al Hussein Karena pelakunya tak lain adalah saudara seiman sendiri Yaitu segolongan umat yang menyatakan diri beriman dan taat Dan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW Terlebih lagi Cara wafatnya Al Hussein tergolong sangat tragis Mengingat beliau dibantai hingga kepalanya terpenggal Kronologi peristiwa itu pernah kita kisahkan di video uploadan kemarin Mungkin dapat diterima dan dikatakan wajar Andai kata Al Hussein tewas di tangan kaum kafir yang memerangi Islam Namun sayang yang terjadi justru sebaliknya Al Hussein lah yang seolah-olah dianggap layaknya orang kafir Hingga harus dibantai dan dipecundangi dengan cara yang paling hina Parahnya lagi Di sisi Al Hussein terdapat orang-orang yang ikut dibunuh pada hari yang sama Maka tak salah bila sejarah Islam mencatat peristiwa ini Sebagai salah satu kisah Pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang masa Selain karena pelakunya yang juga disesalkan dari tragedi Karbala Yaitu dasar dan motifnya sebagaimana tercatat Al Hussein dibunuh dengan motif kekuasaan Karena menolak mengakui kehalifahan Yazid bin Muawiyah Serta dianggap melakukan pembangkangan Dan upaya penggulingan terhadap penguasa yang sah Tak terima dengan sikap dan gelagat Al Hussein yang dinilai keras Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad Memerintahkan panglimanya yang bernama Samir bin Ziljauzan Untuk melakukan operasi penumpasan Meski begitu Namun sebagian sejarawan meyakini Jika dibalik perintah Ubaidillah bin Ziyad Kepada Samir bin Ziljauzan Yazid bin Muawiyah lah Sosok yang merencanakan semua itu Pembangkangan Al Hussein terhadap Yazid bin Muawiyah Memang bukan tanpa alasan Sebab Al Hussein merasa dihianati Setelah kekhalifahan yang ditinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan Justru jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah Padahal sebelumnya Muawiyah Telah membuat beberapa perjanjian Dengan kakak Al Hussein yaitu Hasan bin Ali Dimana pada saat itu Al Hasan yang mewarisi kekhalifahan ayahnya Ali bin Abi Talib Secara terpaksa harus mengalah Dan menyerahkan kursi jabatan tersebut kepada Muawiyah Hal itu dilakukan demi kepentingan persatuan umat Yang sebelumnya sempat terpecah Dengan kesepakatan Setelah Muawiyah ini meninggal Jabatan tersebut tak boleh dilanjutkan oleh anaknya Dengan kata lain Kepemimpinan harus kembali ke Hasan Namun yang terjadi setelah Muawiyah wafat Kekhalifahan bukannya kembali Yang ada justru dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah Maka dengan alasan itu Al Hussein pun menolak untuk berbaiat kepada Yazid Ditambah lagi Sosok Yazid juga dinilai jauh dari kata layak Untuk menjadi seorang pemimpin umat Singkat cerita Terjadilah ketegangan antara Al Hussein dan Yazid Beserta kelompoknya masing-masing Hingga puncaknya peristiwa Karbalalah Yang mengakhiri cerita tentang Al Hussein Kekalahan Al Hussein beserta pengikutnya di Karbalah Laksana kemenangan besar Yang disambut gembira oleh Ubaidillah Yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Kufah Pada masa itu Sebab dengan tewasnya Al Hussein Seolah membuat dirinya seperti seorang pahlawan Di mata Yazid bin Muawiyah Namun bagi Muslim yang waras Ubaidillah tak lebih dari seorang penjahat berwatak jahanam Bahkan layak disamakan Dengan orang-orang kafir yang memerangi Islam Mungkin tak berlebihan Bila kita menyebutnya seperti itu Sebab atas perintahnya lah Hussein sampai terbunuh Dan atas perintahnya pula Kepala Al Hussein jadi bulan-bulanan dan hinaan orang Sebagai mana diceritakan dalam beberapa riwayat Bahwa setelah Al Hussein dibunuh Dengan cara dipenggal Kepalanya diambil untuk dijadikan alat bukti Kemudian Ubaidillah bin Ziyad Memerintahkan pasukannya Untuk membawa kepala tersebut Ke pusat pemerintahan Yazid bin Muawiyah Di Damascus Namun sebelum dibawa kesana Ubaidillah Memerintahkan agar kepala Al Hussein Diarak ramai-ramai Menyusuri jalanan di kota Kufah Sehingga pada waktu itu Kepala Al Hussein menjadi tontonan masyarakat Bahkan sangking biadabnya Kepala Al Hussein sampai diletakkan di ujung tombak Sembari diacungkan ke arah langit Sambil diiringi sorak-sorakan ria Serta kalimat-kalimat cacian Seolah ingin memperlihatkan jika kepala tersebut Merupakan simbol kemenangan heroik Hal itu pun juga mereka lakukan Saat kepala Al Hussein Sedang dibawa menuju ke kota Damascus Tetapi Yang namanya kebatilan Pasti akan terungkap Maka dengan kuasa Serta izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepala suci Al Hussein pun Seketika dapat berbicara Dalam berbagai riwayat disebutkan Kisah berbicaranya kepala Al Hussein Terjadi saat pasukan Ubaidillah bin Ziyad Sedang menempuh perjalanan panjang Dari Kufah ke Damascus Tepatnya ketika mereka mampir Di sebuah tempat dekat dari biara Kebetulan di biara tersebut Ada seorang pendeta alim Beserta pengikutnya yang menetap di sana Sehingga keberadaan rombongan pasukan Dapat disaksikan secara jelas Sebagaimana dikisahkan Bahwa pada hari itu Pasukan pembawa kepala Al Hussein Tengah melakukan pesta semalaman suntuk Seperti biasanya Mereka menancapkan kepala Al Hussein Dengan menggunakan tombak Sambil duduk mengelilingi kepala tersebut Saat asik-asikan berpesta Salah seorang diantara mereka Tiba-tiba menyaksikan Ada sebuah tangan keluar Dari tombak dari biara itu Misteriusnya Tangan itu Menghampiri sebuah dinding Lalu menuliskan pesan kalimat Apakah umat yang membunuh Al Hussein Masih mengharap syafaat kakeknya Pada hari perhitungan? Menyaksikan hal demikian Para pasukan pun sontak merasa ketakutan Namun karena penasaran Di antara mereka Ada yang berupaya menghampiri Tangan misterius tersebut Begitu ingin dihampiri Tangan itu pun seketika menghilang Tapi saat pasukan kembali ke tempatnya Tangan itu muncul kembali Dan menuliskan kalimat lagi Tangan misterius itu menuliskan kata-kata Tidak demi Allah Tiada pemberi syafaat bagi mereka Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang dahsyat Kemudian tangan itu menulis lagi Mereka telah membunuh Hussein secara aniaya Keputusan mereka bertentangan dengan Al-Quran Karena tak tahan melihat peristiwa aneh itu Para pasukan pun lantas menghentikan pesta mereka Sambil cepat-cepat mengamankan kepala Al Hussein Dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak Lalu mereka pun kembali ke tempat istirahat mereka masing-masing Sementara saat waktu memasuki tengah malam Ada seorang pendeta di biara itu Yang mendengar adanya suara orang yang meratap Selain itu dia juga mendengar suara seseorang yang sedang bertasbih Karena penasaran sang pendeta itu lantas menengok dari bilik jendela Betapa kagetnya sang pendeta Saat ia melihat pancaran cahaya dari langit Turun menerangi sebuah kotak yang tak jauh dari tempatnya Yang membuatnya tambah terkejut Pendeta itu juga mendengar suara orang yang mengucap salam Yang berasal dari cahaya tersebut Hingga pada akhirnya sang pendeta pun berniat Untuk mencari tahu Apa isi dari kotak aneh misterius itu Ketika waktu memasuki waktu pagi Sang pendeta segera keluar dari biara Lalu mendatangi para pasukan itu Kemudian pendeta itu bertanya Wahai tuan-tuan Apa isi dari kotak yang kalian bawa itu? Salah seorang pasukan itu menjawab Wahai pendeta biara Isi kotak itu adalah kepala Hussein bin Ali Sang pendeta bertanya lagi Siapa nama ibunya? Dijawab lagi oleh salah seorang pasukan Ibunya bernama Fatimah binti Muhammad Mendengar jawaban itu Sang pendeta lantas berkata Celakalah kalian Atas apa yang sudah kalian perbuat Sungguh benar Apa yang telah diberitahukan oleh para rahib kami Bahwa apabila orang ini terbunuh Langit akan menurunkan hujan darah Dan ini tidak akan terjadi Kecuali ia adalah seorang nabi Atau penerima wasiat nabi Setelah dialog tersebut Sang pendeta pun meminta izin kepada pasukan Untuk meminjam sebentar kotak yang berisikan kepala Al-Hussein Awalnya para pasukan menolak Namun sang pendeta menawarkan uang senilai 10 ribu dirham Hingga pada akhirnya terjadilah kesepakatan Tanpa berlama-lama Sang pendeta langsung membawa kepala Al-Hussein ke dalam biaranya Di sana ia membersihkan Membasuh Dan menyebarkan wewangian di kepala Al-Hussein Kemudian ia meletakkan kepala tersebut di tempat beribadahnya Saat memandang dengan hening kepala itu Sang pendeta pun seketika menangis Di hadapan kepala Al-Hussein Lalu dia berkata Wahai kepala pemimpin alam semesta Diriku menyangka engkau adalah bagian Dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil Dan telah diberi keutamaan takwil olehnya Karena para pemimpin Bani Adam Di dunia dan akhirat menangisimu Sungguh aku ingin mengenalmu Dengan izin Allah SWT Tiba-tiba kepala Al-Hussein berbicara dengan mengatakan Akulah orang yang teraniaya Orang yang bersedih Orang yang berduka Orang yang dibunuh secara zolim Dizolimi dengan orang-orang yang durhaka Akulah orang yang dengan tanpa berdosa Hartanya dirampas Orang yang dicegat untuk mendapatkan air Akulah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya Dengan perasaan terguncang Sang pendeta berkata Demi Tuhan Wahai kepala suci Jelaskan tentang dirimu lagi Kepala Al-Hussein pun menjawab lagi Aku adalah putra Muhammad Al-Mustafa Putra Ali Murtado Putra Fatimah Az-Zahra Putra Khadijah Kubro Putra Urwatul Wutsko Aku adalah syahid Karbala Orang yang terbunuh di Karbala Teraniaya di Karbala Kehausan di Karbala Mendengar jawaban kepala Al-Hussein Sang pendeta semakin tenggelam dalam tangisannya Dalam suasana menyayat hati itu Sang pendeta lantas berkata Wahai kepala suci Kapanpun engkau bertemu dengan kakekmu Berilah kesaksian bahwa aku Telah mengucapkan syahadat Dan masuk Islam di hadapanmu Singkat cerita Sang pendeta pun akhirnya pergi Meninggalkan biara itu Dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang muslim Wallahu'alam bisawab Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah SWT Khilaf atau keliru itu Datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!